Pendekar Bloon Jilid 32. Penemuan. Saat itu Leng Xiang In sedang sibuk menghadapi serangan pedang dari pengawal baju putih. Leng Xiang In bergelar Tai Goan It Kiam atau pedang tunggal dari Tai Goan. Ia telah mengeluarkan ilmu pedang simpanannya Hoan Tian Tu Kiam atau ilmu pedang membalik langit menjungkir laut, sebuah ilmu pedang buah ciptaannya sendiri. Ilmu pedang itu hebatnya bukan kepalang. Sesuai dengan namanya bahwa jurus dua serangannya selalu berlawanan arah. Untuk beberapa saat pengawal baju putih yang mukanya bertutup kain cadar putih itu agak bingung. Tetapi beberapa saat kemudiannya merubah gaya permainannya dan sejak perubahan itu maka Leng Xiang Lem pun mulai terdesak. Semua serangannya dapat dihalau dan dihindari lalu balas diserang. Pada saat itu Leng Xiang In terpaksa harus bertahan. Ia tak mampu balas menyerang bahkan bertahan pun ia harus menumpahkan seluruh kepandainya. Detik yang menegangkan segera menjelang tiba. Tabasan pedang pengawal baju putih yang melancar ke arah kepala Leng Xiang In tiba dua berganti dengan menusuk ke dada. Pergantian yang mendadak itu mengejutkan Leng Xiang In. Ia sudah terlanjur menjungkatkan pedangnya ke atas untuk melindungi kepalanya sehingga dadanya tak terlindung. Serangan itu meluncur cepat sekali dan sekalian orang sudah menjerit karena memastikan kalau jago dari taigoan itu tentu terluka kali ini. Gunakan jurus tiapian kio dan tendangkan kaki kiri, tiba dua terdengar suara orang berseru. Leng Xiang In tak sempat meneliti siapakah yang berseru itu. Tetapi ia percaya bahwa apa yang diajarkan orang itu memang satu-duanya jalan, untuk lolos dari bahaya maut. Sambil layunkan tubuh ke belakang dari gerak tiapiah kio atau jembatan besi gantung, kaki kirinya menendang si kulengan lawan. Pengawal baju putih itu terkejut karena lawan tiba dua rubuh ke belakang sehingga ujung pedangnya menusuk angin dan sesaat itu si kulengannya tersambar angin tendangan. Pengawal baju putih itu tak gugup. Menyurut mundur dua langkah, secepat kilat ia menabas kaki Leng Xiang In. Tetapi Leng Xiang In bukan jago sembarangan. Ia pun bertekad untuk mengadu jiwa. Andai kata kakinya tertapas, ia pun dapat melukai lawan. Dengan keputusan itu ia segera ayunkan kaki kanan untuk menendang bawah perut orang itu. Di tendangan yang disertai dengan tenaga dalam penuh itu, dipercaya tentu akan menghancurkan alat vital lawan. Rupanya pengawal baju putih itu terkejut juga menyaksikan tindakan lawan. Jarak keduanya amat rapat sehingga tak mungkin ia dapat menghindar. Sering. Karena sudah terlanjur membabat, ia terpaksa mengurangi tenaganya dan terus loncat mundur. Leng Xiang In rejumpalitan beberapa kali ke belakang lalu melenting berdiri tegak. Memandang ke bawah, ia mengeluh. Ujung sepatunya yang kiri telah terpapas. Sehingga sebuah jari kelingking kakinya ikut terbabat kutung. Setelah menyurut mundur, pengawal baju putih hendak bergerak menyerang lagi tetapi saat itu sesosok tubuh loncat menamparnya. Orang itu bukan lain adalah Hang Hang Tojin. Dialah yang meneriaki Leng Xiang In supaya menggunakan jurus tiapian kio beserta Lian Hoan Tui atau tendangan berantai. Begitu melayang ke panggung ia segera memberi petunjuk kepada Leng Xiang In dan kini melihat pengawal baju putih hendak menerjang. Ia pun cepat dua loncat menamparnya untuk menahan. Pengawal baju putih itu terkesiap ketika dirinya dilanda oleh angin pukulan yang tajam dan kuat. Terpaksa ia memutar pedang untuk menghapus angin tamparan itu. Ciam pual, seru Hang Hang Tojin setelah berdiri tegak di hadapan pengawal baju putih itu. Harap jangan salah. Mengerti? Aku tak bermaksud menyerangmu melainkan hendak menghentikan pertempuran ini. Pengawal baju putih itu terkesiap menatap wajah Hang Hang Tojin. Sinar matanya tampak hampa, Hang Hang Tojin terkejut. Ia makin cenderung pada dugaannya. Ciam pual, serunya pula, mohon tanya, jika tak salah ilmu pedang yang Ciam pual mainkah tadi adalah ilmu pedang gun goari kiam sud. Ia berhenti sejenak untuk melihat reaksi orang, tetapi pengawal baju putih itu hanya terbelalak tanpa mengucap sepatah kata. Ciam pual, Hang Hang Tojin berseru pula, ilmu pedang gun goan kiam huat adalah ilmu pedang pusaka dari Partai Persilatan Gobi Pei. Di kalangan murid dua butong pei tidak banyak yang menguasai ilmu pedang tersebut. Angkatan murid yang sekarang ini, tak ada seorang pun yang mampu mempelajarinya. Hanya angkatan yang ke-24, ada seorang murid Gobi Pei yang berhasil memahaminya. Tanda petik, Hang Hang Tojin hentikan pula kata duanya. Ia memperhatikan bagaimana tanggapan pengawal baju putih. Tetapi ternyata orang itu tetap tertegung dengan metu yang hampa. Diam dua Hang Hang Tojin heran. Mengapa sinar metap pengawal baju putih itu tak memancarkan suatu reaksi apa dua? Mengapa dia seperti sebuah patung bernyawa? Murid Gobi Pei yang angkatan ke-24 itu adalah sute dari ketua Gobi Pei pada masa itu. Dan ketua dari Gobi Pei yang angkatan ke-24 itu bukan lain adalah Suhuku. Dengan demikian sute dari guruku adalah paman guruku yang bernama Biao Hun Totyang. Tetapi pengawal baju putih itu termangu hampa. Dan kalau tak salah, Biao Hun Susyok itu adalah toti yang sendiri tiba dua Hang Hang Tojin berseru. Orang itu terkesiap tetapi tiba dua terdengarlah pengacara bersuit nyaring lalu berseru memberi perintah, Pei Suciya, usirlah imam itu dari panggung. Pei Suciya atau duta baju putih itu segera memberingas lagi, tanpa berkata apa dua pengawal itu terus taburkan pedang menyerang Hang Hang Tojin. Suciya, teriak Hang Hang Tojin seraya menghindar. Tetapi orang itu tak mempedulikan diserangnya ketua Gobi Pei itu dengan gencar. Melihat itu Leng Xiang In memberingas, lapun hendak membalas pertolongan Hang Hang Tojin tadi. Pedang Ang Leong Tiam atau naga merah segera, ditaburkan menjadi lingkaran sinar pedang yang memercihkan beratus dua bunga api. Leng Tai Hiap, tahan seru Hang Hang Tojin seraya menampar ke arah jago Taigoan itu. Sudah tentu Leng Xiang In terkejut. Ia tak tahu mengapa Hang Hang Tojin malah menyerangnya. Cepat ia loncat ke samping untuk menghindar. Leng Tai Hiap, jika tak keliru dugaanku, orang berbaju putih itu adalah paman guruku Yauhun Tojin yang telah lama menghilang, kata Hang Hang Tojin dengan menggunakan coan ingjip li atau ilmu menyusup suara. Leng Xiang In terkesiap. Namun ia menurut juga permintaan orang. Dalam pada itu Hang Hang Tojin harus melayani serangan pengawal baju putih yang makin lama makin gencar. Leng Tai Hiap, silahkan turun dari panggung, kembali Hang Hang Tojin menggunakan ilmu menyusup suara, sukalah Leng Tai Hiap memandang muka Pinto dan izinkan Pinto yang menghadapi susiok Pinto. Sesungguhnya Leng Xiang In berada dalam persimpangan. Jika ia lanjutkan menempur pengawal baju putih itu, tentulah ia akan menderita kekalahan yang hebat. Tetapi sebagai seorang ksatria seorang jago nomor satu dari Tai Goan malu kalau harus mundur. Ia lebih suka memilih jalan maut. Kini setelah mendapat permintaan dari Hang Hang Tojin, ia pun mau juga menurut. Diam dua ia berterima kasih kepada ketua Go Bi Pei itu yang telah menyelamatkan mukanya. Dan ia pun tak enak hati kalau berkeras hendak menempur pengawal baju putih yang menurut dugaan adalah paman guru dari Hang Hang Tojin atau ketua partai Go Bi Pei yang sekarang. Demikian di dengan beberapa pertimbangan, itu, Leng Xiang In pun enjot tubuhnya melayang turun dari panggung. Memang bagi seorang tokoh semacam Leng Xiang In tidaklah mudah untuk mundur dari suatu pertarungan besar yang disaksikan oleh B-102 kaum persilatan. Tetapi dengan adanya Hang Hang Tojin turun tangan itu, Leng Xiang In tak sampai menderita malu. Pertempuran di atas panggung makin memuncak. Hang Hang Tojin masih dapat melayani pengawal baju putih itu sampai 200 jurus. Semakin lama ia semakin yakin bahwa permainan pedang pengawal baju putih itu jelas berasal dari partai Go Bi Pei. Hanya walaupun jurus duanya telah diketahui tetapi setiap kali Hang Hang Tojin masih harus terkejut dan peras keringat untuk menghindari. Walaupun jurusnya sudah diketahui tetapi dimainkan oleh pengawal baju putih itu, jurus itu menjadi berlipat ganda dasyatnya. Diam dua Hang Hang Tojin putar otak. Ia harus berusaha untuk membuktikan bahwa pengawal baju putih itu adalah susoknya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Tetapi bagaimana untuk melaksanakan rencananya itu, ia kehilangan akal. Untuk mengalahkan dan menawannya, jelas tak mungkin. Ia merasa kepandayan susoknya itu jauh dua tingkat dari dirinya. Namun jika tak dapat menangkapnya, tentu ia tak dapat membuktikan diri pengawal baju putih itu. Dalam pada itu, Hang Hang Tojin pun makin mendapat kesan bahwa pengawal baju putih itu seperti seorang manusia yang tak wajar, tak sadar pikirannya. Berulang kali diajak bicara tak mau menyaut. Berapa kali diberi penjelasan, tetap saja menyerang. Ah, tentu terjadi sesuatu dengan susok. Akhirnya ia menarik kesimpulan, menilik pandang matanya yang kosong dan sikapnya seperti manusia patung itu. Ia tentu kehilangan kesadaran pikirannya. Jelas orang Tian Tongkau tentu yang melakukan hal itu dan mempergunakannya sebagai alat pengawal mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dululah hendak berunding dengan ketiga ketua partai rekannya. Ia duga keadaan barisan pengawal baju putih dan baju merah tentu tak jauh dengan susoknya. Demikian setelah menghindar dari sebuah serangan yang berbahaya, Hang Hang Tojin pun segera loncat turun ke bawah panggung. Hiruk pikuk para tokoh persilatan menyambut peristiwa itu. Mereka tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka hanya mengira bahwa ketua Golipe itu naik panggung untuk menolong Leng Siang In yang terdesak. Bagaimana Toti yang sambut pengemis Sakti Ho Asin kepada Hang Hang Tojin? Ketua Golipe itu menghela nafas. Peristiwa ini menyangkut seluruh dunia persilatan. Jika dugaanku tak salah, pengawal baju putih tadi adalah susokku. Ho Asin, Cheng Sian Sutai dan Pang Tutik terkejut. Berkata Ho Asin, jika demikian barisan pengawal baju putih dan baju merah itu tentu mengandung rahasia besar. Kemungkinan mereka tentu tokoh dua persilatan juga yang telah ditawan dan diperalat oleh Tian Tong Kau tanda tanya. Tepat, seru Hang Hang Tojin, dugaanku memang begitu juga. Hai tiba dua pang tutik menjerit sehingga ketiga rekannya terkejut memandangnya dengan penuh keheranan. Apa maksud pang tai hiap tegur Ho Asin? Adakah kematian kamsute Chiang Bunjin itu layak diragukan? Apa katamu kali ini pengemis Sakti Ho Asin terkejut dalam kematian kamsute yang lalu seorang pemuda? Blon telah dituduh sebagai pembunuhnya. Tetapi menurut keterangan murid dan para tiang loho Asin Pei, tuduhan itu hanya didasarkan bahwa pemuda Blon itu berada di guha tempat sute melakukan semedi dan mencekal pedang berlumur darah. Tetapi kalau menilik kepandayan pemuda itu, tak mungkin dia mampu melakukan pembunuhan kepada kamsute. Oh, pang tai hiap hendak mengatakan bahwa kematian kampang cu itu mencurigakan sekali tanya Ho Asin pula. Bukan mencurigakan, tetapi memang dia tidak mati. Atas dasar apa pang tai hiap menarik dugaan begitu, tanya cengsian sutai. Karena jenazah kamsute itu sukar dikenali. Andai kata para tiang loho dan murid dua ho Asin Pei memastikan bahwa jenazah itu betul jenazah kamsute pun, hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa saja dicarikan orang yang wajahnya mirip dengan kamsute dan kampang cu seru cengsian sutai. Diculik oleh gerombolan Tian Tongkau, Hang Hang Tojin bertegas menyaut. Jika demikian, kembali pengemis sakti Ho Asin buka suara, bukan mustahil pula beberapa tokoh dari beberapa partai persilatan yang menghilang jejaknya itu ternyata memang ditawan oleh Tian Tongkau. Adakah dalam partai Hoa Pangcu juga terdapat tokoh yang hilang cepat? Hang Hang Tojin bertanya. Dugaan bahwa Toa Su Heng Hon Jiat Sin Kei Sumakian yang hilang tak berbekas itu layak dikaitkan dengan hilangnya beberapa tokoh dua partai persilatan lain dan timbulnya Tian Tongkau dengan barisan pengawalnya yang sakti, Sahut Ho Asin. Jika demikian halnya, kata Pang Tutik, kita harus membongkar rahasia besar itu. Hang Hang Tojin mendukung. Tetapi barisan pengawal Tian Tongkau itu merupakan manusia dua yang sudah hilang kesadaran pikirannya. Mereka tak kenal orang kecuali hanya mendengar perintah dari pengacara itu, kata Hang Hang Tojin, untuk menghadapi mereka, hanyalah dengan jalan mendapatkan obat atau ilmu untuk memulihkan kesadaran pikiran mereka. Jika dengan kesaktian ilmu silat, mungkin gagal. Tiba dua mereka dikejutkan oleh suara hiruk dari para tokoh dua yang berada di sekeliling. Ketika memandau ke muka, ternyata saat itu sesosok tubuh sedang melayang ke atas panggung. Bahwa seorang tokoh silat naik ke panggung, sudah terjadi beberapa kali. Tetapi tidaklah segempar kali ini. Keempat ketua partai persilatan cepat melihat apa yang menyebabkan kegemparan itu. Seorang lelaki tua, rambutnya putih, jenggotnya pun putih menjulai ke dada tetapi anehnya sepasang rambut alisnya masih hitam. Jika beberapa tokoh yang loncat ke atas panggung tadi menggunakan gerak ilmu ginkang, tidaklah demikian dengan pak tua itu. Dia membawa sebatang galah panjang menyerupai batang kail, dari bambu kuning. Ia mengayunkan bambunya ke atas dan tubuhnya ikut melambung ke atas. Dengan dua-tiga kali mencambukan batang bambu kuning itu, tibalah sudah ia di atas panggung. Hola, Hong Hatiau Soh Intiong Siklohi Apsu Hendak memulai melakukan upacara sembah yang tiba dua pengacara berseru nyaring. Teriakan pengacara itu memberi keterangan kepada seluruh tokoh dua yang hadir, siapakah orang tua yang naik panggung saat itu. Benar, dia memang Intiong Sik yang oleh kaum persilatan digelari sebagai Hong Hatiau Soh atau tukang pancing ikan dari bengawan sungai kuning. Intiong Sik dikenal sebagai seorang tokoh silat yang aneh. Tak suka cimpur urusan dunia persilatan tetapi selalu hadir dalam setiap perselisihan sebagai juru damai. Dia tak suka diganggu orang tetapi sering mengganggu orang. Ialah orang dua jahat yang berani mengacau ketenangan daerah perairan sungai kuning. Setiap rakyat nelayan perairan sungai kuning memujanya tetapi setiap kaum perompak dan penjahat mengutuknya. Ha, ha, Intiong Sik tertawa lebar, saudara terlalu memuji aku si tukang kail. Dan sudah tentu, aku harus tahu diri. Masakan tukang kail tua semacam diriku berani mempelopori melakukan upacara sembah yang pada Dewa Dua Tiantong. Oh, seru pengacara dengan ada yang menyembunyikan keheranan, lalu apakah yang lo hiap suh hendak lakukan di sini? Tanda tanya. Ha, ha, ih. Intiong Sik tertawa, sekali menjadi tukang pancing, tetap tukang pancing. Di mana dan di waktu apa saja? Pengacara terbeliak, apakah lo hiap suh juga akan memancing di sini? Betapa tidak seru Intiong Sik, di mana tempat pun aku dapat memancing. Ah, harap lo hiap suh jangan bergurau, seru pengacara pula, di sini bukan sungai kuning tetapi panggung kehormatan untuk melakukan upacara sembah yang masuk menjadi anggauta. Tiantong kau. Itulah, seru Intiong Sik, harap saudara ketahui bahwa aku tukang mancing tua ini memancing segala apa saja yang ada. Bukan melulu hanya ikan. Oh, desuh pengacara, apakah lo hiap suh hendak memancing orang di sini? Jika yang ada orang, apa boleh buat, sahut Intiong Sik, aku pun tak dapat menolak. Tiba dua pengacara itu tertawa gelap dua. Bagus, bagus, serunya, jika lo hiap suh bermaksud begitu, itulah mudah. Di atas panggung ini banyak sekali orang yang dapat lo hiap suh pancing. Silahkan pilih saja yang mana. Terima kasih, seru Intiong Sik, tetapi bagaimana kalau aku hendak memancing saudara saja karena aku senang melihat pakaian saudara yang indah itu. Aku teriak pengacara terkejut tetapi pada lain saat ia tertawa, jika lo hiap suh hendak memancing aku, apakah lo hiap suh tak sayang kalau upacara ini akan kacau? Siapa yang akan memimpin upacara nanti? Tanda petik. Ah, jangan saudara menghawatirkan hal itu, kata Intiong Sik. Bukankah Tian Tong kau masih mempunyai puluhan anggauta yang dapat menggantikan tempat saudara? Pengacara terdiam sejenak lalu berseru, oh benar-benar. Tetapi apakah kail lo hiap suh benar dua kuat untuk menampung tubuhku? Sambil menggentak-gentakan bambu kuning, Intiong Sik berseru, jangan memandang bambu pengailku ini kecil dan lemas, tetapi jangankan tubuh manusia, sekalipun ikan palas dapat juga terkail. Jangan khawatir, tentu takkan mengecewakan hati saudara. Intiong Sik, jangan berlaku kurang tata, bentak pengacara itu dengan nada bengis, di sini bukan panggung sandiwara untuk mempertunjukkan ilmu badut. Belum sempat ia meneruskan kata-katanya, tiba dua Intiong Sik gerakan bambu pancingnya. Sing, terdengar angin mendasing tajam melanda pengacara. Ah, jangan membadut, engka seru pengacara seraya menampar. Tamparan itu tampaknya pelahan dan tak bertenaga. Tetapi di luar dugaan, galah bambu kuning dari Intiong Sik terpental ke belakang. Intiong Sik terkejut. Ia merasakan angin tamparan pengacara itu bukan kepala muhebatnya. Dalam mengayunkan bambu kuningnya tadi, ia telah menggunakan tiga bagian dari tenaganya. Ia ingin menguji dulu sampai di mana tenaga orang itu. Ternyata pengacara itu memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Bagus, ternyata engkau pandai juga untuk menjadi ikan. Memang biasanya kawanan ikan itu menggelepar-gelepar meronta dari kailku. Tetapi akhirnya mereka akan dapat juga ku tangkap, seru Intiong Sik. Lah menutup kata-katanya dengan mengayunkan bambu kuningnya lagi. Kali ini desing suaran jah lebih tajam. Ali, tukang pancing, mengapa keras sekali kepalamu seru pengacara seraya menampar pula. Setiap gelombang angin segera melanda dan terjadi suatu adegan yang mengejutkan. Tangan Intiong Sik masih tetap menjulurkan batang kail ke muka, tetapi ujung bambu itu melengkung ke belakang makin lama makin ke belakang. Terkejut Intiong Sik menderita hal itu. Itulah suatu adu tenaga dalam yang hebat. Akibatnya, bambu kuninglah yang menderita. Jika Intiong Sik tak mau melepaskan, jelas bambu itu pasti jikan putus. Namun kalau ia melepaskannya, ujung bambu itu pun tentu akan meluncur ke dadanya, pada jaraknya dengan dada hanya selengan jauhnya. Sekalian tokoh dua di bawah penggung pun terkejut juga menyaksikan peristiwa itu. Mereka mengagumi ilmu lukang. Dari Hang Ho Tiao Soh Intiong Sik, tetapi lebih terkejut menyaksikan tenaga dalam pengacara itu. Intiong Sik, seru pengacara itu, jika engkau tetap tak mau melepaskan pancingmu, jangan menyesal kalau engkau sampai menderita malu. Tetapi Intiong Sik tak menjawab. Rupanya ia sedang menumpahkan seluruh perhatian dan jenaganya untuk mempertahankan bambu kuningi. Tiba dua pengacara itu ayunkan tangan kirinya, taruh jung. Bambu meledak pecah dan Intiong Sik pun terjungkal ke belakang, jungkir balik, beberapa kali baru dapat berdiri tegak lagi. Wajahnya merah padam tetapi pada lain saat ia tenang kembali. Seumur hidup baru pertama kali ini aku mengalami peristiwa begini, katanya, ah, memang aku harus dapat menarik pelajaran dari Sungai Kuning, bahwa ombak sungai yang di belakang itu seialalu mendampar ombak yang di muka. Aku sudah tua, sudah seharusnya menyisiri ke samping. Ah, Loh Yap Su tak usah kecewa. Tiantong kau tetap akan menyambut kedatangan Loh Yap Su dengan penuh kehormatan, kata pengacara itu, kita kaum tua, pun akan mendapat tempat yang sesuai dalam wadah Tiantong kau. Dengan kepandaian dan pengalaman Loh Yap Su, Tiantong kau yakin tentu dapat membangun sebuah dunia persilatan yang baru, bebas dari pertumpahan darah dan pembunuhan agar kita dapat hidup tenang dan damai menuju ke tempat tujuan terakhir di Tiantong. Terima kasih atas kebaikan budi Tiantong kau, kata Hang Ho Tiao Soh Lu Tiong Sik, aku udah biasa hidup sebagai tukang cari ikan di Sungai Kuning. Aku pun sudah tua pula. Aku ingin menikmati sisa hidupku dengan tenang dan bebas. Aku tak ingin cari nama. Karena apa guna nama itu, bukankah hanya kosong melompong? Aku hanya ingin bebas, ingin menikmati sisa hidupku bersama penghuni dua sungai kuning. Ah, Loh Yap Su salah, kata pengacara itu, kita manusia harus melakukan Dharma. Hidup itu suatu kewajiban, suatu Dharma. Sedetik kita masih bernafas, sedetik itu pula kita harus menunaikan Dharma kewajiban itu. Loh Yap Su ingin bebas, tetapi dunia penuh kekacauan. Loh Yap Su ingin hidup tenang, tetapi dunia persilatan tetap bergolak. Loh Yap Su tak ingin cari musuh, tetapi kaum persilatan tak pernah melupakan Loh Yap Su terutama mereka yang pernah kalah dengan Loh Yap Su. Jika dulu Loh Yap Su menuntut penghidupan sebagai orang biasa. Itu lain soal. Tetapi karena Loh Yap Su dah terlanjur berkecimpung dalam dunia persilatan, sukarlah Loh Yap Su untuk keluar. Daripada berdiam diri, lebih baik kita bergerak. Marilah Loh Yap Su, kita jadikan Tian Tongka sebuah wadah untuk menenteramkan dunia persilatan. Tidak, sahut Inti Yong Sik, aku tetap ingin bebas. Jika ada yang hendak memaksa mengikat kebebasanku, tua sekalipun Inti Yong Sik, tetap akan menentangnya sampai tulang dua tua ini hancur lebur. Jika demikian silahkan Loh Yap Su melaksanakan peraturan Tian Tongkau. Jika Loh Yap Su dapat mengalahkan salah seorang anak murid Tian Tongkau, silahkan Loh Yap Su tinggalkan gunung Taisan sini dengan bebas. Baik, sahut Inti Yong Sik, memang sebelum memperoleh ikan, aku tak mau pulang. Begitulah yang kulakukan selama berpuluh tahun menjadi tukang pancing di Sungai Kuning. Di sini pun demikan juga. Jika demikian, silahkan pilih saja mana engkau yang engkau senangi, seru pengacara. Seperti telah kukatakan tadi, aku senang ikan emas merah seperti pakaianmu itu, seru Inti Yong Sik. Hektometer, dengus pengacara itu. Memang orang yang keras kepala tentu tetap keras kepala. Baiklah, akan kulihat apakah tulang dua Loh Yap Su juga sekeras kepalamu. Engkau telah mematahkan bambu kuning yang menyertai aku selama berpuluh tahun, maka engkau harus menggantinya, seru Inti Yong Sik Seraya bergerak menyerang. Pengailan dari Sungai Kuning itu menyerang dengan tangan kosong. Gayanya aneh sekali. Tidak memukul atau menampar tetapi menutup. Dan tutupannya itu menggunakan jari telunjuk dan jari kelingking. Baik tangan kanan maupun tangan kiri juga demikian. Pengacara terkejut menerima serangan ilmu tutupkan jari yang seaneh itu. Sambil berlincahan untuk menghindar dan menampar, ia masih sibuk mempelajari ilmu silat yang dimainkan kawan itu. Belum pernah ia melihat dan mendengar nama ilmu silat semacam itu. Sekalian tokoh dua di bawah panggung pun tak kurang herannya. Mereka tak mengerti ilmu silat apa dan aliran manakah yang dimainkan jago tua duri Sungai Kuning itu. Memang Inti Yong Sik telah mengeluarkan ilmu silat ciptaannya sendiri. Berpuluh-puluh tahun ia duduk di tepi sungai mengail ikan, dapatlah ia memperhatikan kehidupan binatang dua dalam sungai itu. Di antaranya yang menarik adalah binatang yu-yu atau kepiting. Gerak kedua supit kepiting itu merupakan senjata ampuh bagi binatang itu, baik berburu makanan maupun dalam menghadapi lawan yang hendak membunuhnya. Setelah memahami gerak dua binatang itu, mulai ia menuangkan dalam sebuah ciptaan ilmu silat yang disebutnya hisiakunai au ilmu silat udang kepiting. Unsur gerakan ilmu silat itu berdasarkan gerakan kepiting dan udang. Sebagai supit maka digunakannya dua buah jari, jari telunjuk dan jari kelingking pada tangan kanan dan tangan kiri. Mulailah pengacara itu bingung menghadapi serangan yang aneh dan bertubi-tubi dan intiong sik. Tetapi intiong sik sendiri diam dua juga terkejut mengetahui kesaktian pengacara. Ternyata pengacara itu memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Dengan kelebihan itu, dia mampu menghalau setiap serangan berbahaya dari lawan. Pertandingan itu cukup menarik dan amat seru. Sekalian tokoh dua persilatan menikmati suatu adegan pertempuran yang jarang mereka saksikan dalam dunia persilatan. Apabila intiong sik dengan ilmu silat ciptaannya itu, menghidangkan suatu permainan yar, membesonakan adalah pengacara itu dengan tenaga dalamnya yang luar biasa mampu membendungnya. Hoa Pangcu, tiba dua cengsian sutai berbisik. Kalau meniliki kepandayan pengacara itu rasanya sukar dipercaya dia hanya seorang pengacara biasa. Benar, sutai kata Hoa Sin, memang kepandayannya patut untuk disejajarkan dengan seorang ketua persilatan partai. Siapa kiranya pengacara itu tanya cengsian sutai. Hoa Sin menghela nafas, ah, orang dua tian tongkau itu serba misterius. Untuk membongkar rahasia mereka tiada lain jalan kecuali harus dapat menangkapnya. Ah, hang-hang to jin mendesah keluhan, rasanya kekuatan mereka di luar kekuatan kita, kecuali. Tanda petik. Kecuali bagaimana, toti yang tanya Hoa Sin. Kecuali semua tokoh dua silat yang berada di tempat ini bersatu padu untuk menyerang mereka, Hoa Sin mengangguk. Suatu saran yang bagus tetapi sukar dilaksanakan, katanya. Maksud Hoa Pangju? Pertama, kita belum tahu apakah sekalian tokoh dua itu mau mendukung ajakan kita. Kedua, adakah handai kita berhasil mempersatukan diri apakah mampu menandingi kekuatan tian tongkau? Ah, dalam perjuangan menentang keburukan tak harus kita memperhitungkan, untung rugi, desu hang-hang to jin. Ini menyangkut kepentingan berpuluh bahkan beratus kaum persilatan dan nasib dunia persilatan. Untuk itu, mau tak mau kita harus memperhitungkan untung rugi. Bukan untung rugi karena takut mati tetapi untung rugi untuk menyelamatkan jiwa kaum persilatan dari bencana kehancuran. Hoa Pangju, tiba dua pang tutik ikut sambung, adakah kalau kita menyerah pada tian tongkau kita akan selamat dan terhindar dari kehancuran? Apakah artinya terhindar dari kehancuran apabila kita harus mengenyam perbudakan? Dan kedua kalinya, apakah Hoa Pangju sudah yakin bahwa kekuatan dari sekalian tokoh yang berada di tempat ini akan kalah dengan tian tongkau? Jika Semwi setuju, aku bersedia untuk naik panggung dan mengumumkan ajakan kita kepada para hohan di bawah panggung. Terima kasih, Pang Tai Hiap kata Hoa Sin dengan tenang, memang ingin sekali aku menurut usul dari hanghang pangcu agar tian tongkau lenyap. Dan untuk mengumumkan ajakan kepada para tokoh silat yang hadir di sini, siapapan tentu dapat. Tetapi yang penting dia harus seorang tokoh yang berwibawa dari partai persilatan yang termasyur. Dengan begitu baru dapat menggerakkan perhatian mereka. Tentang kekuatan tian tongkau, bukan aku terlalu memuji mereka dan meremahkan kekuatan dari kawan dua kita sendiri tetapi marilah kita melihat kenyataan. Beberapa jago ternama tadi telah naik ke atas panggung dan ternyata semua dikalahkan oleh murid tian tongkau. Bahkan tadi, hanghang kucu pun telah menyatakan kecurigaannya bahwa pengawal baju putih mereka tadi adalah susok dan hanghang kucu sendiri yang sudah bertahun dua menghilang. Lalu pengawal dua baju putih yang lainnya dan pengawal baju merah itu, siapakah mereka? Bantahan Hoa Sin itu telah membongkam hanghang tojin dan pang tutik. Kitab pun wajib untuk menyelidiki, membongkar rahasia mereka dan menyelamatkan mereka dari genggaman orang tian tongkau. Untuk hal itulah maka aku memergunakan perhitungan kata pengemis sakti pula. Lalu bagaimana pendapat Hoa Pangcu akhirnya hanghang tojin mundur selangkah? Dalam hal ini kita harus menggunakan siasat, kata Hoa Sin. Adakah Hoa Pangcu sudah memikirkan siasat itu? Hoa Sin mengangguk. Tiba dua ia hentikan kata-katanya. Terdengar suara hingar dari sekalian hadirin yang memandang. Ke atas panggung. Ternyata pertempuran di atas panggung telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Walaupun Inti Yong Sik tampak masih melakukan tekanan kepada lawan tetapi anehnya, gerakan jago dari sungai kuning itu tampak lambat sekali, seolah seperti orang yang terhalang oleh tekanan tenaga berat. Sedang pengacara itu pun masih tetap mainkan kedua tangannya untuk menampar dan menghalau. Memang agak membingungkan pertempuran itu. Tetapi bagi Matla, tokoh dua kelas satu, cepatlah hal itu dapat diketahui. Ternyata tamparan yang dilakukan pengacara itu menimbulkah suatu tenaga dalam yang menyedot tangan orang. Oleh karena Inti Yong Sik berusaha untuk membebaskan diri dari tenaga sedotan itu, maka gerakannya pun tampak lamban dan lambat sekali. Memang tenaga dalam atau luekang terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya jalah yang dapat digunakan untuk menyedot tenaga iawan. Inti Yong Sik berusaha keras untuk bertahan tetapi rupanya tenaga dalam pengacara itu lebih hunggul sehingga makin lama gerakan Inti Yong Sik makin pelahan dan makin maju merapat pada lawan. Loh Hiap Su, mengapa engkau berkeras kepala? Jika ku kehendaki, saat ini dapat ku hancurkan tubuhmu, kata pengacara itu dengan ilmu menyusup suara, tetapi Tian Tong Kau bukan bermaksud membunuh melainkan hendak menerima anggauta. Marilah, Loh Hiap Su, kita bekerja sama. Tiba dua terdengar Inti Yong Sik memekik keras dan terjungkal ke belakang. Gemparlah sekalian orang. Sesosok tubuh cepat melambung dan loncat ke atas panggung. Tetapi pengacara. Sudah mendahului menyuruh pengawal baju merah untuk mengangkut Inti Yong Sik ke dalam. Ternyata orang itu tak mau mengejar melainkan berseru kepada sekalian hadirin di bawah panggung. Saudara dua sekalian, marilah kita bersatu padu untuk menghadapi Tian Tong Kau, atau kita akan diperbudak mereka. Lihatlah, nasib dan beberapa tokoh persilatan ternama yang mereka jadikan pengawal baju putih dan baju merah itu. Pengawal merah, ringkuslah orang itu teriak pengacara. Dan seorang pengawal baju merah segera menghampiri orang itu. Ternyata orang itu adalah seorang lelaki berwajah hitam, tubuh gagah. Karena mengenakan pakaian orang persilatan warna hitam, tampaknya seperti setan hitam. Terdengar suara hiruk dari bawah panggung. Bukan suara pernyataan mendukung atau menolak tetapi rasa keheranan karena sebagian besar tak kenal kepadanya. Pengawal baju merah tanpa mengucap apa dua terus menyerang dengan sebuah pukulan dasyat. Orang hitam itu mencabut ruyung. Begitu ditebarkan ruyung itu menjulur panjang sampai setombak. Ternyata ruyung itu terdiri dari sembilan ruas, terbuat daripada baju hitam dan dibentuk menurut ukiran seekor naga sembilan tubuh. Oh, Kiyo Chiat Hek Hang Pian seru beberapa jago silat di bawah panggung, dia tentulah kuihok. Memang benar, jago berkulit hitam yang naik di panggung dan mengajak semua tokoh silat untuk menggempur Tian Tongkau. Bukan lain adalah kuihok gelar Kiyo Chiat Hek Liyong Pian atau ruyung naga sembilan ruas. Seorang pendekar. Aneh yang tiada tempat tinggal tertentu melainkan mengembara kemana dua. Hitam sekalipun orangnya tetapi pikiran dan pendiriannya tidak ikut hitam. Dia terkenal sebagai seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan. Ia marah setelah mengetahui sepak terjang orang Tian Tongkau yang hendak memaksa orang menjadi anggauta. Terutama ia marah karena beberapa tokoh silat telah dilukai oleh mereka. Cepat ia loncat naik ke atas panggung, sesaat inti Yong Sik rubuh. Tetapi ia tak mau mengejar melainkan menggunakan kesempatan selagi orang dua Tian Tongkau memperhatikan ikhti Yong Sik. Ia terus melancarkan tawarannya kepada sekalian tokoh di bawah panggung. Tetapi karena kebanyakan mereka belum mengenal, maka tawaran itu pun tak bersambut sebagaimana yang diharapkan. Tering, tering, terdengar riuyung naga sembilan ruas itu bergemerincingan di udara untuk menghalau serangan orang dengan menghantam kepalanya. Tetapi pengawal baju merah itu tak mau menghindar. Ia mengangkat tangan kiri untuk menangkis ruyung dan tangan kanannya tetap maju memukul. Kuiho terkejut sekali karena pengawal baju merah itu mampu menangkis hantaman riuyung. Selaka, dia memiliki ilmu kebal tiat posan, keluh Kuiho dalam hati. Namun karena sudah terlanjur berada di atas panggung tak mau ia mundur lagi. Bagus, serunya seraya menarik riuyung lalu ditebarkan ke udara. Dengan bergeliatan laksana seekor naga bercengkeraman di laut, ruyung sembilan ruas itu menyambar dada orang. Tetapi pengawal baju merah itu memang lihai sekali. Ia tetap tak mau menghindar dan tetap menangkis dengan tangan kiri. Andai orang biasa, tulang lengannya pasti akan remuk hancur. Tetapi lengan pengawal baju merah tak menderita cedera apa. Kuiho cepat menghindar ke samping, tanpa menarik pulang ruyung ia gentakan ruyur dengan lain jurus. Kali ini mengarah lambung orang. Hektometar pengawal baju merah mendengus tetapi tak berkata apa dua lagi. Ia melindungi lambung dengan tangan kiri lalu tangan kanan tiba dua mencengkeram dada lawan. Kuiho terkejut melihat Kero bertempur yang aneh dan dekat dari pengawal baju merah itu. Dengan penasaran ia tebarkan ruyung untuk menghalau cengkeraman orang. Tetapi ternyata getak mencengkeram itu hanya gertak kosong. Yang sungguh adalah tendangan yang dilancarkan dengan kaki kanan. Tendangan itu mengarah siku lengan Kuiho. Kuiho terkejut. Jika ia tetap memperlahankan ruyung, lengan tangannya tentu akan patah. Tetapi kalau melepaskan, berarti ia kehilangan senjata yang paling diandalkan. Tetapi cepat ia dapat menemukan siasat. Ruyung dilepas dan ia menyurut mundur dua langkah. Secepat cengkeraman tangan lawan luput, ia segera maju dan gentakan ruyung ke bawah untuk menghantam kepala pengafal. Pengawal baju merah pun menyingkir ke samping lalu terjangkan pukulan lagi. Demikian serang-menyerang itu dilakukan dengan cepat dan dasyat dalam jurus dua ilmu silat yang tinggi dan mematikan. Pertempuran berjalan seru. Kuiho penasaran. Cepat ia merubah jurus serangan dengan hengsoh cian kun atau menyapu seribu laskar. Ruyung menderu-deru naik turun, membabat kaki menyambar kepala. Pengawal baju merah tetap melayani dengan tangan kosong. Sembari melepaskan pukulan, ia bergeliatan menghindar dengan suatu gerakan yang luar biasa. Gagal menyerang dengan jurus itu, kembali Kuiho mengganti dengan ilmu Ruyung Sembilan Naga. Ruyung bergerak-gerak secepat angin, bertebaran menyerang dari empat penjuru. Sepintas pandang pengawal baju merah itu seperti dikelilingi oleh pagutan Sembilan Naga Hitam. Terkejut sekali tokoh persilatan menyaksikan permainan Ruyung dari jago bermuka hitam itu. Mereka tak pernah melihat ilmu permainan Ruyung semacam itu. Dan belum lagi kejut mereka hilang terdengarlah suara suitan tajam yang berhamburan meringkik-ringkik memekakkan telinga. Ternyata yang memancarkan suara aneh itu adalah Ruyung Nago Hitam itu juga. Kuiho telah menumpahkan seluruh kepandainya untuk menghancurkan lawan, ia tahu bahwa pengawal baju merah itu memiliki ilmu kebal maka diserangnya lah bagian jalan darah yang lemah. Sekonyong-konyong terdengar letupan pelahan. Serentak dari Sembilan Naga itu pun menimbulkan beratus jarum ke arah tubuh pengawal baju merah. Uh, pengawal baju merah itu mendesuh kaget dao terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Dari sekian ratus jarum, ada beberapa yang berhasil menyusup ke pusarnya. Jarum itu mengandung racun ganas. Betapapun sakti pengawal itu tetapi karena pusar merupakan tempat. Pemusatan tenaga dalam maka hancurlah tenaga dalamnya dan serentak dengan itu ilmu kebal tiat poh sampun lenyap. Melihat berhasil merubuhkan lawan, Kuiho loncat pula untuk menyelesaikan. Ia gemas dengan Tian Tongkau, ia marah dengan setiap anak buah perkumpulan itu. Beberapa tokoh persilatan telah dilukai, ia harus menuntut balas. Saat itu pengawal baju merah sedang berdiri tegak dan pejamkan mata. Bagaimana wajahnya tak dapat terlihat karena tertutup kain cadar. Tetapi jelas dia sedang menjalankan pernafasan untuk menghalau racun dari jarum itu. Mampu sengka serta tiba, Kuiho segera ayunkan ruyung menghantam kepala orang itu. Prak, terdengar dua buah jeritan ngeri. Dua sosok tubuhnya rubuh. Hantaman ruyung Kui tepat mengenai batok kepala pengawal baju merah itu sehingga pecah. Tetapi sebelumnya, pengawal baju merah itu pun sudah mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menghantam dada Kuiho. Kuiho terhuyung-huyung mundur, muntah darah beberapa kali dan terus rubuh tak bangun untuk selama-lamanya. Keduanya telah sama dua mati. Peristiwa itu mengoncangkan seluruh tokoh dua yang hadir. Kembali seorang pendekar ternama dalam dunia telah mati. Tetapi mereka pun dalam dua terhibur karena Tian Tongkau juga kehilangan seorang pengawal. Kematian Kuiho ternyata tak siadua. Melihat keperwiraan orangnya, sekalian tokoh pun segera teringat akan ajakannya tadi. Mereka malu hati kalau tak mati menerima tawaran itu. Lepas dari pengetahuan siapakah Kuiho itu, tetapi tindakannya ternyata merupakan langkah dari seorang pendekar besar. Serentak bangkitlah hati nurani mereka. Berhamburan mereka segera loncat ke atas panggung. Jumlahnya tak kurang dari tujuh orang. Saudara dua, mari kita ikuti jejak mendiang Kui Tai Hiap tadi. Lebih baik di binasa daripada menjadi budak Tian Tongkau seru ke tujuh orang. Memang sebagian besar dari hadirin masih ragu dua. Mereka tahu akan kekuatan diri dan kekuatan lawan. Tian Tongkau memang mempunyai sejumlah besar anak buah yang sakti. Hang Hang Kau Chu, kata Pang Tutik, saran Kau Chu telah didahului oleh Kui Ho. Apakah kita tetap berpeluk tangan? Hang Hang To Jin memberingas. Harap Jiwi jangan bertindak sembarangan, tiba dua cengsian sutai berseru menjegah, soal ini menyangkut nasib kaum persilatan dan merupakan mati hidupnya dunia persilatan. Bukan soal berani atau takut dan lain dua, tetapi yang kita hadapi saat ini memang benar dua suatu masalah besar dan gawat. Kalau kita memburu nafsu, menuruti panasnya hati, dunia persilatan tentu wancur. Tanda petik. Berhenti sejenak cengsian sutai melanjutkan pula, menurut wawasanku, jelas barisan pengawal baju putih dan baju merah itu tentu tokoh dua angkatan Chiampo yang telah menghilang sejak beberapa tahun. Kesaktian mereka di atas kita. Dengan menggunakan jalan keroyokan mengerahkah semua tokoh dua yang hadir di sini, hanya akan menimbulkan banjir darah dan korban yang sia dua. Adakah sutai bermaksud hendak mengajak kita menyerah dan masuk menjadi anak buah tiantong kau tanya pang tutik. Hanya ada dua jalan, melawan atau menyerah, mati atau hidup. Melawan, kita mati. Menyerah, kita hidup, jawab ketua Kun Lun Pei itu, menghadapi suatu perkumpulan yang telah tersusun rapi dan berkekuatan hebat seperti tiantong kau. Lebih baik, jangan menggunakan kekerasan. Tetapi siasat. Menyerah pang tutik menegas. Ya sahut cengsian sutai, karena dengan jalan itu, dapatlah kita mengetahui seluk beluk, keadaan dan kekuatan tiantong kau. Pengetahuan itu kita jadikan pegangan untuk menghancurkan mereka dari dalam. Ah, sutai, bantah pang tutik, dunia persilatan mengakui dan memandang kita bertujuh partai persilatan sebagai pemuka dua kaum persilatan. Saat ini mereka menanti tindakan kita. Jika dalam saat dua yang segawat ini kita menyerah, bukankah mereka akan hilang kepercayaan kepada kita? Bukankah untuk selama-lamanya ketujuh partai persilatan itu akan kehilangan muka? Melawan, memang mati. Tetapi kematian itu tetap akan mengharumkan nama ketujuh partai. Baik buruk, mulia hina, disanjung di celah, memang sudah jamat dalam kehidupan manusia. Tetapi apa guna mati disanjung tanpa menolong keadaan, dengan hidup di celah tetapi dapat menyelamatkan dunia persilatan. Dan segala kekecewaan dan celahan itu tentu kelak akan hapus apabila kita berhasil menghancurkan mereka dari dalam. Kita menyerah bukan suatu penyerahan yang bulat tetapi hanya suatu siasat. Adakah penyerahan itu suatu hal yang memalukan, balas Ceng Sian Sutai? Dalam permufakatan di Giyok Tinia tempoh hari, kita pun sudah mengadakan persiapan. Antara lain menulis semua ilmu kepandaian masing dua dalam buku dan kelak buku itu akan diberikan kepada anak murid kita masing dua, katanya, dengan tindakan itu berarti kita sudah bersiap mati. Itulah Hoa Pangcu, seru pang tutik dengan demikian kita sudah membulatkan tekat untuk melawan Tian Tongkau. Tetapi, kata Hoa Sin pula, keputusan kita itu adalah untuk menjaga kemungkinan dari segala kemungkinan yang paling buruk. Artinya, apabila benar dua sudah tak ada jalan, di mana kita harus mengadu jiwa dan mati. Sudah tentu dengan sendirinya, hal itu mengandung arti, bahwa kita wajib berusaha untuk menghadapi peristiwa ini dengan kera yang sebaik-baiknya, agar kita jangan sampai menderita dan musuh dapat dihancurkan. Hoa Sin melirik sejenak. Dilihatnya Ceng Sian Sutai tenang dua saja. Dari berbagai macam kera, kita boleh menempuh. Yang penting kita dapat menghancurkan musuh tanpa menderita suatu kerugian apa dua. Dalam hal itu, apabila kita mengadu kekerasan, jelas, Tian Tongkau lebih kuat. Mereka menang, kita kalah. Oleh karena itu, baiklah kita mengambil jalan lunak, menggunakan siasat. Menyerah tanya Pang Tutik. Menyerah secara betul dua, hina bagi Kei Pang Sahut Hoa Sin dengan tegas, tetapi kalau penyerahan itu bersifat siasat, Hoa Sin setuju. Pembicaraan mereka terputus karena suara teriakan hiruk-pikuk dari para tokoh dua persilatan. Ternyata saat itu di atas panggung telah berlangsung pertempuran yang seru. Sedangkan tokoh dua di bawah panggung. Masih sibuk berbincang-bincang untuk menentukan keputusan ikut mendukung ketujuh orang yang naik di panggung atau tidak. Sampai pertempuran di panggung pecah, masih mereka belum mengambil keputusan. Ternyata ketujuh orang yang naik panggung itu adalah Soa Teng Sem Hiap atau tiga jago dari Soa Teng, Tan Hwa, Tan Hang dan Tan Tim. Ho Lam Ji Koai atau sepasang manusia aneh dari Hoa Miani Uti Siang dan Ui Ti Ho. Serta ketua Kiro Coa Pang yang bernama Pui Tik dan Im Yang Chin Jin dari lembah Im Yang Kok atau lembah Ban Chi, Guha Chui Im Tong. Ketujuh tokoh itu tak dapat menahan kemarahannya lagi ketika melihat pembunuhan yang terjadi pada diri Kiu Chiat He Kliong Pian Kui Ho. Mereka terus hendak menerjang untuk menyerang Kim Tian Chowak yang selama itu masih tetap duduk tenang di kursi. Tetapi cepat mereka segera dihambat oleh kawanan bocah baju kuning dan baju biru. Rupanya pengacara mulai naik pitam. Jika tak lekas dua ditindas tentu akan menimbulkan akibat yang lebih luas. Kemungkinan seluruh tokoh di bawah panggung akan ikut naik panggung untuk bertempur. Maka ia segera memberi lambayan tangan kepada barisan gadis cantik baju merah dan baju hijau. Saat itu ketujuh jago silat telah diserbu dan dikepung oleh 12 gadis baju kuning, 12 gadis baju hijau, 6 bocah baju merah dan 6 bocah baju biru, atau 36 anak murid Tian Tongkau. Rupanya pihak Tian Tongkau hendak cepat dua mengakhiri pertempuran itu. Pengacara pun lalu memberi isyarat kepada barisan pengawal baju putih dan pengawal baju merah untuk berjajar di muka panggung. Setiap orang melayang ke atas panggung, supaya segera dihancurkan. Kembali pengacara bersuit nyaring. Sekalian orang tak tahu apa yang dimaksudkan orang itu. Beberapa jenak kemudian terdengar pengacara berseru nyaring, Tian Tongkau telah menyambut dengan hormat kedatangan saudara dua sekalian di Gunung Taisan ini. Tetapi ternyata saudara dua bukan bersikap sungkan sebagai tetamu, kebalikannya malah mengacau dan hendak membatalkan upacara ini. Maka terpaksa kaucu kami telah menitahkan supaya mengambil tindakan keras. Sekarang saudara dua tinggal memilih, mau masuk menjadi anggauta atau dihancurkan. Lihatlah, sekeliling penjuru tempat ini telah dijaga ketat oleh anak buah Tian Tongkau, secepat menerima perintah mereka segera akan bergerak. Hujan panah, hujan batu, hujan balok dan jika perlu tempat saudara dua itu akan diledakan. Terkejut sekalian hadirin mendengar pernyataan itu. Mereka memandang sekeliling dan memang melihat berpuluh anak buah Tian Tongkau telah mengepung di sekeiling puncak karang yang melingkupi tempat pertemuan itu. Ternyata tempat pertemuan itu merupakan sebuah lembah yang empat penjuru dikelilingi dinding karang yang tinggi. Dari sepanjang puncak karang itu, anak buah Tian Tongkau memang dapat melepaskan hujan anak panah, menggelundungkan batu dan balok. Berpaling ke belakang, ternyata mulut lembah pun telah dijaga oleh peluhan anak buah Tian Tongkau. Dengan begitu jelas mereka telah terkurung dalam lembah. Hanya ada dua pilihan bagi mereka. Mau menjadi anggauta Tian Tongkau atau dihancurkan. Hoa Sin menghela nafas, dengan keadaan yang kita hadapi saat ini, terlambatlah untuk melaksanakan saran Hang Hang Totiang dan Pang Tai Hiap tadi. Sekalipun kita dapat mempersatukan para hohan di sini, tetapi keadaan kita ibarat ikan dalam jaring. Tanda petik. Tidak, Hoa Pang Cu bantah Pang Tutik, aku masih mempunyai akal. Bagaimana maksud Pang Tai Hiap? Tanya Hoa Sin. Menangkap penjahat harus menangkap kepalanya, kata Pang Tutik. Oh, maksud Pang Tai Hiap. Tanda petik. Harap Hoa Pang Cu tunggu saja, kata Pang Tutik tanpa menjelaskan lebih lanjut. Rencana terus menyelinap pergi. Pang Tai Hiap seru Hoa Sin hendak memburu. Tetapi Pang Tutik sudah melesat menghilang di antara kerumun orang. Hoa Sin terpaksa hentikan langkah dan kembali kepada keduarkannya. Aneh apakah yang hendak dilakukan Pang Tai Hiap tanyanya. Kemungkinan dia hendak menyergap ke dalam markas Tian Tongkau untuk membekuk ketuanya, kata Hang Hang To Jin. Berbahaya seru Hoa Sin, sedangkan anak buah mereka saja sudah begitu sakti, apalagi ketuanya. Dan mengapa Pang Tai Hiap harus bekerja seorang diri? Ya, sahut Hang Hang To Jin aneh juga tindakannya. Atau, apakah ia hendak menunjukkan kegagahan dan menonjolkan kesaktiannya? Tiba dua Cheng Sian Sutai yang berdiam di menyelutup, kurasa tak begitu, tentu ada lain maksud mengapa ia bekerja seorang diri. Apakah maksudnya, tanya Hang Hang To Jin. Kita tunggu saja nanti kata Cheng Sian Sutai, karena sebelum terbukti, tak baik kita menduga yang buruk kepada orang. Yang penting dia harus siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Teringat bahwa selama ini Cheng Sian Sutai agak menaruh kecurigaan terhadap gerak-gerik Pang Tutik, maka Hoa Sin pun merangkaikan tindakan Pang Tutik sekarang ini dengan prasangka Cheng Sian Sutai. Diam dua timbul pertanyaan dalam hati ketua Kepang itu, adakah Pang Tutik akan melakukan sesuatu yang merugikan tokoh dua persilatan? Adakah ia itu anggau tatian tongkau? Lalu bagaimana tindakan kita sekarang tiba dua Hang Hang To Jin bertanya. Kita sudah seperti ikan dalam jaring, kata Cheng Sian Sutai, tiada lain jalan kecuali hanya menunggu saja apa yang akan terjadi. Tetapi ingat Hoa Sin menambahkan, betapapun yang akan terjadi, kita harus tetap berpijak pada landasan semula. Andai kita harus menyerah maka penyerahan itu harus sebagai jalan untuk menyelidiki keadaan tian tongkau dan setelah itu kita mencari kesempatan untuk menghancurkannya. Dan kalau perlu, kita pun harus berani menempur mereka sampai titik dah yang penghabisan, bukan ulang Hang Hang To Jin. Cheng Sian Sutai dan Hoa Sin mengangguk dalam dua sebagai pernyataan siap untuk menghadapi apa saja, bahkan mati sekalipun. Bintang Penyelamat Peristiwa di dunia memang aneh dan sukar diduga-duga. Apa yang tak diharapkan sering muncul. Apa yang diduga berbahaya ternyata telah berlalu tanpa suatu apa. Apa yang dianggap aman, ternyata berbahaya. Terutama dalam dunia persilatan di mana ilmu silat dengan segala kesaktian yang tak pernah diduga orang, sering menimbulkan peristiwa yang aneh. Seperti apa yang terjadi di panggung pertemuan Taisan, di mana saat itu tokoh dua persilatan, sedang menghadapi tekanan yang berat dari tian tongkau. Mereka harus menyerah masuk menjadi anggauta tian tongkau atau dibinasakan. Pada saat sekalian orang kehilangan pegangan dan kepercayaan, di mana pada saat ketujuh tokoh silat yang naik panggung tadi telah dirubuhkan dan ditawan, di mana pada saat itu upacara sembah yang menyatakan masuk menjadi anggauta tian tongkau, sudah dimulai, dan di mana berpuluh tokoh dua silat sudah melakukan upacara sembah yang masuk menjadi anggauta, tiba-dua muncullah suatu peristiwa yang tak diduga-duga. Sekonyong-konyong barisan anak buah tian tongkau yang menjaga mulut lembah, hiruk pikuk tak keruan. Mereka berteriak-berteriak kacau. Sebagian bahkan telah rubuh. Tak berselang berapa lama, bobollah pertahanan barisan itu dan muncullah seorang pemuda, yang aneh. Kepalanya gundul tidak gundul karena kalau gundul tentu polos semua. Tetapi pada kedua samping kepala pemuda itu tumbuh dua gumpal rambut yang panjang dan diikat, menjungkit ke atas. Sepintas pandang menyerupai sepasang tanduk. Juga pakaiannya agak nyentrik. Terutama wajahnya, menampilkan sebuah wajah yang cakep tetapi hampa seperti orang tolol. Dengan sikap seperti orang kesima pemuda itu menerjang masuk. Berpuluh-puluh anak buah tian tongkau coba menahannya dengan pukulan ataupun bahkan dengan senjata tajam, tetapi kesemuanya itu dapat dihalau dan diterjangnya. Pemuda itu dengan suatu gaya gerakan yang lincah dan mengherankan dapat menghindari setiap serangan, bahkan setiap kali ayunkan tangan dan kaki, tentu ada musuh yang rubuh. Karena barisan anak buah tian tongkau itu tetap berkeras hendak menghalangi, pemuda itu tampaknya marah. Ia menyambar seorang anak buah tian tongkau, diangkat lalu diputar-putar untuk menghantam barisan. Barisan gempar seketika, mereka berhamburan bubar. Setelah berhasil membobolkan barisan anak buah tian tongkau, pemuda itu terus langsung menuju ke panggung. Santai sekali gaya jalannya, seolah-olah tempat pertemuan yang berisi dengan beratus-ratus jago silat itu dianggapnya sepi saja. Upacara sembahayangan menjelang selesai di mana sebagian besar dari tokoh dua yang hadir telah menusuk tangan, mengucurkan darah dan melakukan pernyataan masuk menjadi anggauta. Selanjutnya mereka telah disuruh berbaris berjajar-jajar untuk mengaturkan hormat kepada Kim Tian Chong, pemimpin tian tongkau. Kemunculan pemuda aneh itu, sempat pula diperhatikan oleh mereka. Seketika beratus-ratus mat mencurah kepada pemuda itu, pengacara yang hendak memimpin upacara menghadap kaucu, sempat pula memperhatikan pemuda itu. Tunggu dulu, serunya, rupanya ada seorang pemuda yang hendak mengacau tempat ini. Ia terus melangkah ke muka panggung dan berseru, Hai, engkau, siapa dan tak apa maksudmu datang kemari? Bukankah tempat ini menjadi orang dari perkumpulan tian tongkau? Bukankah pemimpinnya bernama Kim Tian Chong seru pemuda itu? Pengacara itu terkejut. Engkau siapa seru pengacara pula? Engkau tahu apa tidak? Aku siapa balas pemuda itu? Pengacara makin bingung. Aku tanya siapakah namamu serunya? Engkau siapa tiba dua pemuda itu balas bertanya. Sudah tentu pengacara makin terbeliat. Pada lain saat ia marah, Hai budak Gia, jangan engkau gila-gilaan di tempat ini. Kalau tak mau mengatakan dirimu siapa, tentu akanku suruh menghajarmu. Oh, dengus pemuda itu, siapa yang engkau suruh menghajar aku? Tuh liatlah, betapa tiada gunanya anak buahmu. Masakan aku hendak masuk, mereka berani menghalangi. Dan akhirnya mereka harus bubar sendiri. Engkau yang menghajar mereka, pengacara mulai terkejut. Kalau bukan aku, siapa lagi? Pengacara segera menarik kesimpulan bahwa pemuda yang tampaknya tolol itu tentu memiliki ilmu kepandayan sakti. Kalau tidak masakan dia mampu menerobos pertahanan anak buah Tian Tong Kau yang menjaga mulut lembah. Sekali lagi ku tanya, siapakah namamu dan apa keperluan datang kemari? Sahuk pemuda itu dengan santai, ku dengar di gunung Taishan sini sedang dilangsungkan pertempuran besar dari kaum persilatan guna meresmikan beidiri sebuah perkumpulan baru yang bernama Tian Tong Kau, benaikah itu? Ya sahuk pengacara ringkas. Dan katanya, pemimpin dan Tian Tong Kau itu bernama Kim Tian Chong, benarkah itu? Benar. Nah, aku kepingin bertemu dengan Kim Tian Chong itu, seru pemuda itu pula. Mengapa? Akanku lihat bagaimana tampang mukanya kalau sudah hendak ditantang berkelahi. Mengapa? Karena dia adalah hayahku. Tanda petik. Hai teriak pengacara itu, engkau putra Kim Kau Chu? Gila. Tidak mungkin. Masakan Kim Kau Chu yang cakep dan berilmu sakti mempunyai seorang anak yang macamnya seperti Kura Dua begitu. Huh, dengus pemuda itu, jangan kira dia mudah mengaku aku sebagai putranya. Dan belum tentu, aku mau mengaku dia sebagai ayah. Aku harus menguji dulu kesaktiannya. Kalau dia dapat mengalahkan aku, baru aku menjadi putranya. Kata orang, ayahku dulu adalah seorang jago nomor satu yang menjadi pemimpin dunia persilatan. Benarkah itu? Ya, kata pengacara, memang Kim Kau Chu seorang jago silat tanpa tanding dalam dunia persilatan. Dan sekarang dia mendirikan perkumpulan Tian Tong Kau untuk mempersatukan kaum persilatan lagi. Gila tiba dua pemuda itu berteriak. Mengapa pengacara tercengang? Dulu ia sudah dianggap sebagai pemimpin dunia persilatan, perlu apa ia harus membentuk perkumpulan baru lagi? Oh, engkau tak tahu kata pengacara itu, dulu memang diangkat sebagai pemimpin dunia persilatan tetapi kini Kau Chu tak mempunyai perkumpulan atau partai persilatan. Sekarang Kim Kau Chu hendak membentuk sebuah perkumpulan untuk wadah semua kaum persilatan. Engkau ini siapa tiba dua pemuda itu menegur. Aku pengacara yang memimpin upacara sembahyangan pemasukan Anggauta dan meresmikan berdirinya Tian Tong Kau. Namamu? Bukankah engkau mempunyai nama tanya pemuda itu pula? Pengacara tertegun kemudian gelengkan kepala. Tak usah pakai nama, cukup sebut aku sebagai pengacara saja. Aneh kiranya bukan melainkan hanya aku seorang diri yang tak punya nama, pemuda itu garuk dua gundulnya, ada lain orang lagi yang juga tak punya nama. Oh, engkau tak punya nama teriak pengacara itu. Ya, lalu bagaimana hendak memanggilmu anak, begitu saja. Atau panggil saja bloon. Bloon teriak pengacara itu, gila, engkau memang sengaja hendak memperolok-olok aku. Bocah baju merah, gebuklah pemuda liar itu. Seorang bocah dari barisan baju merah segera tampil maju. Tetapi ketika ia hendak melayang turun ke bawah panggung, tiba dua terdengar suara orang berseru, Hai, bocah, berhenti dulu. Bocah itu terkejut dan berpaling. Demikian pula dengan pengacara dan sekalian tokoh dua yang berada, di atas panggung. Mereka terkejut bukan kepalang ketika melihat seorang lelaki berpakaian indah muncul dari dalam panggung. Kejut sekalian orang bukan karena kemunculan seorang lelaki yang secara tiba dua itu tetapi karena lelaki yang muncul itu pakaian dan wajahnya seperti pinang di belah dua dengan si pengacara tadi. Sudah tentu bocah baju merah itu tertegun. Kurang ajar, mengapa reg kau berhenti dan segera melakukan perintahkan, sesaat kemudian pengacara itu. Membentak si bocah baju merah pengacara itu tahu bahwa pemuda aneh yang muncul di bawah panggung memiliki kepandaian sakti. Demikian pula lelaki yang muncul dari dalam panggung itu, ia duga tentu seorang tokoh yang misterius dan sakti. Maka ia suruh bocah baju merah itu yang menahan pemuda di bawah panggung, sedang ia sendiri akan menghadapi orang yang memalsu seperti dirinya. Setan, engkau berani melanggar perintahku teriak orang aneh itu. Bocah baju merah tertegun meragu. Perintah siapakah yang harus ia turut? Keduanya mirip satu sama lain, sukar dibedakan mana pengacara yang tulen mana yang palsu. Bocah baju merah, apakah engkau benar dua tak mau mendengar perintah teriak pengacara dengan nada bengis dan terus mengangkat tangannya ke atas kepala? Bocah baju merah itu pun terkejut. Ia tahu bagaimana kedasyatan tangan pengacara. Tetapi baru ia hendak bergerak, tiba dua lelaki yang mirip pengacara tadi pun membentak. Awas, kalau engkau berani melanggar perintahku, katanya Seraya juga mengangkat tangan ke atas siap hendak ditamparkan. Tak perlu engkau turun. Biar ia naik ke atas panggung baru nanti dihancurkan. Bocah baju merah, apakah engkau benar dua tak mau mendengar perintahku teriak pengacara yang tulen? Tetapi, tetapi insu yang itu melarang. Lalu aku harus menurut perintah siapa karena terdesak bocah baju merah itu berseru. Gisu artinya pengacara. Belum, tiba dua pengacara itu ayunkan tangannya dan bocah baju merah pun terlempar sampai beberapa meter dan muntah darah beberapa kali. Kejam sekali engkau teriak orang yang muncul dari balik panggung tadi. Kemudian dengan cepat orang itu berpaling dan memberi perintah kepada barisan bocah baju merah, kawan kalian telah terluka, hayo seranglah orang itu. Kawanan bocah baju merah itu benar dua bingung. Memang orang yang muncul dari balik panggung itu menyerupai sekali dengan pengacara tadi. Karena suasana tegang, mereka sampai tak sempat berpikir bahwa pengacara yang sejak tadi berada di depan panggung itulah yang seharusnya dianggap yang tulen. Sedangkan orang yang muncul dari balik panggung, walaupun wajah dan pakaiannya persis, tetapi harus dicurigai. Hai, kalian, teriak orang itu pula, mengapa kalian diam dan masih bersangsi? Apakah kalian tak memiliki rasa setia kawan? Bukankah anak itu juga saudara seperguruanmu sendiri? Hayo, lekas, balaslah orang itu. Hai, Jahanam, besar sekalinya limu berani menyaru seperti diriku pengacara dengan mata membara memandang dan memaki orang itu, siapa engkau? Aku adalah pengacara yang diberi tugas Kim Chao Chu untuk memimpin upacara ini seru orang itu, engkau telah memalsu diriku dan berkomplot untuk mencelakai diriku. Ngaco bentak pengacara itu. Hai, dengarkanlah semua anak buah Tian Tong Ka seru orang itu pula, dalam tubuh Tian Tong Ka telah muncul seorang pengacau yang hendak mengobrak-abrik dan menggagalkan upacara peresmian perkumpulan kita. Dia meracuni aku dan menyaru aku sebagai pengacara supaya upacara ini gagal. Dia tentu tak mengira kalau aku masih hidup. Hayo, anak buah Tian Tong Ka, jika engkau benar dua setia kepada Tian Tong Ka, tangkaplah pengkhianat itu. Timbul kegemparan di atas panggung. Sekalian anak buah Tian Tong Ka, kecuali barisan baju merah dan baju putih yang tetap diam saja, barisan gadis cantik dan barisan bocah tampak berbisik di antara kawan-kawannya. Bang Sat, engkau berani, mati sekali pengacara itu marah dan terus menghantam orang yang menyaru sebagai dirinya itu. Boom! Orang itu tergopoh lari ke tempat barisan gadis cantik dan pukulan pengacara itu hanya mengenai tempat kosong. Sekalipun begitu, tanah di bawah panggung yang jaraknya beberapa belas tombak, seperti tertimpah batu besar, meletuk dan menghamburkan pasir dan batu ke atas. Biat gong chiang atau pukulan pembelah angkasa yang dilepaskan pengacara itu, hebatnya bukan kepalang. Cong Tan Chu, kata salah seorang gadis baju hijau jika pengacara itu palsu, mengapa dan cu tak berani menghajarnya? Rupanya gadis itu tersadar akan keadaan yang dihadapannya. Cong Tan Chu atau kepala dari Tan Chu, bagian 2, seorang tokoh yang sakti kepandainya. Ia heran mengapa Cong Tan Chu tak berani menghadapi pengacara itu. Ah, engkau tak tahu, gumam orang yang dipanggil Cong Tan Chu itu, racun yang diberikan kepadaku telah menghancurkan tenaga dalamku. Ih, gadis baju hijau mendesih kejut. Ia dapat menerima alasan itu dan seketika berseru, tetapi sejak tadi dialah yang memimpin upacara dan kau cu pun merestuinya. Sedang engkau baru saja, muncul, sukar bagi kami untuk mempercayai keteranganmu. Sekarang tiada waktu untuk menjelaskan hal itu. Pokoknya, aku telah diracuni oleh pengkhianat itu hingga tenaga dalamku lenyap. Dia hendak memimpin upacara untuk mengacaukannya. Soal kau cu merestui, itulah karena kau cu tak dapat membedakan antara yang tulen dan yang palsu. Lalu bagaimana kehendak Cong Tan Chu tanya gadis itu pula. Tangkaplah pengkhianat itu, seru orang itu. Barisan gadis itu berunding. Tiba dua pengacara berteriak, hai barisan Bijin Kun, ringkuslah pengkhianat itu. Bijin Kun atau barisan wanita cantik yang terdiri dari gadis dua baju kuning dan baju hijau itu terbeliak. Mereka bingung bagaimana harus bertindak. Orang yang muncul dari balik panggung itu memang seperti pinang di belah dua, apabila keduanya di jajar, memang sukar untuk memberdakan mana yang asli mana yang palsu. Juga alasan orang itu dapat diterima. Cong Tan Chu, harap suka memberi ampun kepada kami, seru salah seorang gadis baju hijau, urusan ini benar dua membingungkan kami. Maka kami mohon sukalah Cong Tan Chu bersabar dulu dan kita ajukan persoalan itu kehadapan kau Chu, bagaimana nanti keputusan kau Chu, tentu akan kami laksanakan. Gila pengacara itu memaki, engkau lebih percaya ia dari aku? Maaf, Cong Tan Chu, kami benar dua bingung, kata gadis itu pula. Tangkap dan geledah orang itu engkau tentu dapat membuktikan palsu atau tidaknya seru pengacara. Jangan percaya kepadanya, kata orang itu, bawalah aku kepada kau Chu, biar kau Chu yang memuluskan persoalan ini. Cepat barisan gadis itu mengerumuni orang itu lalu mengawalnya hendak dihadapkan kepada Kim Tian Chong yang walaupun tahu ramai dua itu anehnya masih tetap diam saja. Tiba dua pengacara itu mengacungkan tangan ke atas dan bersuit nyaring. Pengawal baju merah dan baju putih serempak menghadang jalan rombongan barisan gadis dua itu. Kami hendak mengantar Cong Tan Chu kehadapan kau Chu, kata salah seorang gadis. Tetapi pengawal baju merah dan baju putih yang saja pun mereka juga tak mau menyingkir. Setelah menerangkan maksudnya gadis itu terus hendak melangkah maju tetapi tiba dua salah seorang pengawal baju putih yang di depan sendiri menamparkan tangannya. Wut! Gadis itu melengking kaget dan cepat loncat mundur. Gelombang angin yang dipancarkan tamparan orang buju putih itu tajam dan keras sekali. Ia tahu kalau tak mungkin mampu menandingi dan andai kata hendak adu kekerasan pun tak berguna. Karena barisan dua pengawal baik yang baju putih maupun yang merah memang tokoh dua silat yang lebih sakti dari mereka. Hai, mengapa kalian menghantam kawan sendiri seru gadis itu? Tetapi pengawal baju putih itu diam saja. Hanya sorot matanya yang berapi-api memancarkan dendam kemarahan. Pek Sucia, seru gadis itu pula, jangan salah faham, kami hendak mengantar Chong dan Chu ke hadapan kau Chu. Barisan pengawal baju putih itu diam saja. Karena bingung gadis itu berpaling ke arah orang yang mirip pengacara tadi, serunya, Chong Tan Chu, harap engka suka memberi perintah kepada Pek Sucia supaya memberi jalan. Orang itu terkesiap, agak bingung tetapi secepat itu ia tenangkan diri dan menjawab, ah, biasanya mereka hanya menurut dengan perintah yang dilancarkan dengan tenaga dalam sakti. Sekarang karena tenaga dalamku sudah lenyap, bagaimana aku dapat memberi perintah mereka? Gadis itu terdiam tetapi seorang kawannya cepat melengking, Chong Tan Chu, engkau cobalah saja, barangkali ia mau menurut. Terpaksa orang itu mengiakan lalu berseru, Pek Sucia, berilah jalan, aku hendak menghadap kau Chu. Dalam telinga barisan gadis dua itu, kata dua orang itu dilantangkan dengan nada yang datar, seperti orang biasa. Tetapi di luar dugaan pengawal dua baju putih itu menyingkir ke samping dan kembali ke dalam barisannya. Hai, mengapa engkau menurut perintahnya teriak pengacara? Tetapi pengawal itu dan kawan duanya diam saja. Melihat itu, terkejutlah pengacara itu. Cepat ia mengeluarkan sebuah bungkusan putih dan terus dilontarkan ke arah barisan pengawal itu. Bungkusan itu meletup dan menghamburkan asap tebal. Serentak barisan pengawal itu bergerak maju untuk menghadang jalan rombongan gadis itu. Kemudian pengacara itu pun segera berseru kepada rombongan gadis dua. Hai, budak dua barisan bijin kun, kenalkah engkau pada benda ini? Barisan gadis baju kuning dan baju hijau memandang ke tangan pengacara yang diacungkan ke arah mereka. Serentak mereka membungkuk tubuh memberi hormat. Tecu sekalian mohon maaf, karena tak menurut perintah, seru mereka. Ternyata telapak tangan pengacara itu memancar sinar swastika dan taulah barisan gadis itu apa artinya. Tangkaplah pengacau itu sesaat kemudian terdengar pengacara berteriak memberi perintah. Barisan gadis baju kuning dan baju hijau serentak berhamburan hendak menangkap orang itu. Hai, jangan kurang ajar kepada ku seru orang itu seraya song-songkan tangannya ke muka seperti orang mencegah. Aneh, seketika barisan gadis itu terhenti gerakannya. Seolah seperti terpanjang oleh dinding yang tak kelihatan. Sekalian tokoh dua silat yang hadir di bawah panggung termasuk Hoa Sin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin saat itu berkumpul di atas panggung. Mereka terpaksa menurut perintah untuk melakukan upacara tusuk tangan, masuk menjadi anggau tatian tongkau. Apa yang terjadi di atas panggung, mereka pun tahu. Tetapi mereka tak mau bergerak untuk membantu salah satu fihat. Jika membantu orang yang mengaku sebagai pengacara itu, mereka masih sangsi adakah orang itu benar dua berilmu tinggi. Jika tidak, siasyalah usaha mereka. Yang dibantu ternyata kalah, yang membantu akan menerima hukuman dari Tian Tongkau. Pun kalau membantu pada Tian Tongkau, mereka pun segan. Oleh karena itu mereka hanya bersikap diam untuk menunggu apa yang akan terjadi. Mereka terkejut ketika melihat gerakan orang itu. Entah dengan ilmu apa, tetapi hanya menyongsongkan tangannya ke muka saja, barisan gadis dua cantik yang berkepandaian tinggi itu pun terhenti gerakannya. Hayo, majulah salah seorang angsuciah untuk menangkap pengacau itu teriak pengacara. Seorang pengawal baju merah segera melangkah maju. Dan tanpa berkata apa dua ia terus menghantam orang itu, des. Titik. Orang itu songsongkan tangannya dan pengawal baju merah pun terkejut, tegak terlongong-longong. Apakah yang terjadi? Ternyata pengawal baju merah itu terkejut karena pukulannya yang dilambari dengan tenaga dalam keras, telah lenyap ke dalam sebuah lautan kapas. Orang itu tertawa. Mengapa, angsuciah serunya, bukankah engkau menurut perintah seorang pengkhianat? Pengawal baju merah itu diam saja. Ia tengah dahkan kepala seperti orang merenung. Angsuciah teriak pengacara pula, mengapa berhenti? Hayo, serang terus. Kembali pengawal baju merah itu mulai memberingas. Tiba dua ia meraung keras dan terus loncat menerjang orang itu. Hai, engkau tetap berhamba pada pengkhianat. Seru orang itu seraya, loncat menghindar. Kembali pengawal baju merah itu tertegun. Serangannya yang dilancarkan secepat angin dan sedasyat halilintar, entah dengan gerak ilmu apa yang dipakai orang itu, ternyata hanya menerpa angin kosong. Ia tertegun. Sedang barisan gadis dua cantik dan tokoh dua silat yang berada di panggung dan menyaksikan gerakan yang dilakukan orang itu, serempak berteriak kaget dan kagum. Pengacara itu sendiri pun terkesiap menyaksikannya. Namun ia terus memberi perintah lagi kepada seorang pengawal baju putih supaya membantu pengawal haju merah. Seorang pengawal baju merah cepat loncat maju dan terus menyerang. Melihat itu pengawal baju merah tadi pun segera ikut menyerang. Orang itu tak gentar. Ia melayani serangan kedua pengawal baju merah dan baju putih. Memang ilmu kepandayan kedua pengawal itu bukan olah dua hebatnya. Bukan saja jurus ilmu serangannya aneh dan hebat, pun gerakan tangannya selalu menimbulkan deru angin yang dasyat. Makin lama makin cepat sehingga orang itu seolah-olah dilingkupi oleh sinar merah dan putih. Tiba dua terdengar suara mendesu kejut disusul dengan erang tertahan dari kedua pengawal baju merah serta putih itu pun menyurut mundur, beberapa langkah. Mereka mendekap mukanya. Sekalian orang mengira kalau kedua orang itu tentu menderita luka, tetapi ternyata tidak. Hanya kain penutup muka merekalah, yang robek dan terbuka sehingga wajahnya kelihatan. Lilo Ciam Pual, tiba dua terdengar salah seorang dari tokoh dua silat itu berteriak kaget ketika melihat wajah pengawal baju merah. Suhu tanda tanya kembali terdengar seorang dari rombongan tokoh dua itu berteriak ketika melihat wajah pengawal baju putih. Seorang lelaki bertubuh tinggi besar serentak loncat maju menghampiri pengawal putih. Tetapi alangkah kejutnya ketika tiba dua pengawal baju putih itu menghantamnya. Suhu, aku Gokawe Ilok, murid Suhu sendiri seru orang itu seraya loncat menghindar. Mengira kalau orang itu sudah mendengar keterangannya, Gokawe Ilok pun maju menghampiri pula. Tetapi kembali pengawal baju putih itu menghantam. Gokawe Ilok benar dua terkejut sekali. Dia adalah ketua dari Hang Hwe Apang atau Perkumpulan Bunga Merah di Kota Reja Pak Hia. Jelas ia melihat bahwa wajah dari pengawal baju putih itu adalah Suhunya atau ketua Hang Hwe Apang dahulu yang bernama Soh S.W. Ikyat bergelar Tokhoa Sinju atau Tangan Sakti Bunga Berbisa. Dia telah menghilang sejak beberapa tahun yang lalu. Karena dicari tak ketemu, terpaksa muridnya yang pertama, Gokawe Ilok menjadi ketua Hang Hwe Apang. Suhu yang sudah lama menghilang itu akhirnya diketemukan di panggung Tian Tongkau. Sudah tentu Gokawe Ilok gembira sekali. Tetapi alangkah kejutnya ketika Suhunya tak kenal lagi kepadanya bahkan telah menghantamnya. Gokawe Ilok tahu bagaimana kepandayan suhunya. Pukulannya dapat memancarkan hawa beracun yang berbahaya. Maka ia tak berani menangkis dan hanya menyingkir lagi. Siapa engkau tegur orang yang menyaru sebagai pengacara lagi? Setelah Gokawe Ilok memperkenal diri, orang itu pun bertanya pula, apakah dia benar suhumu? Ya, sahut Gokawe Ilok, dia sudah beberapa tahun menghilang tak ketahuan jejaknya. Tiba dua suhu berada di sini. Benarkah itu orang itu menegas? Eh, sahabat, siapakah engkau ini sesungguhnya? Mengapa aku harus bohong? Dia memang benar dua suhuku, Gokawe Ilok agak kurang senang. Baik, akan ku tolongmu. Tetapi apakah engkau mampu membawanya pergi tanya orang itu? Bila perlu biarlah aku mati asal suhu dapat diselamatkan, kata Gokawe Ilok. Hektometer, dengus orang itu, tiba dua ia gunakan ilmu menyusup suara berkata, Saat ini suhumu sedang kehilangan kesadaran pikirannya, dia tentu telah diracuni oleh orang Tian Tongkau untuk dijadikan alat mereka. Terpaksa aku harus merubuhkan suhumu dulu, jangan engkau salah mengerti. Gokawe Ilok terkejut. Buru dua ia pun menjawab dengan ilmu menyusup suara, Baik, aku akan berusaha sekuat tenagaku. Tetapi gunung Taishan ini telah dijaga oleh anak buah Tian Tongkau. Sukar kiranya engkau dapat membawa suhumu lolos lari sini. Gokawe Ilok tertegun. Ia memang mengakui kebenaran kata dua orang itu. Kurasa, biarlah suhumu mengalami penderitaan lebih lama sedikit. Masih banyak tokoh dua lain yang telah ditawan dan dijadikan pengawal baju merah dan baju putih oleh Tian Tongkau. Kalau mau menolong, kita tolong dan bebaskan mereka semua. Kembalilah dulu kerombongan tokoh dua silat dan tunggu perkembangan lebih lanjut. Pengacara itu diam dua memperhatikan. Dilihatnya orang yang menyaru sebagai dirinya dan Gokwik tegak berhadapan tanpa bicara apa dua tetapi bibir mereka bergerak-gerak. Jelas keduanya tentu menggunakan ilmu menyusup suara. Gopangcu harap jangan ikut mengacau keadaan dan kembali ke tempatmu, tiba dua pengacara berseru. Gokawe Ilok pun menurut. Rupanya, pengacara itu tak sabar lagi terhadap orang yang menyaru sebagai dirinya, segera ia memberi perintah. Hayo barisan Ang Sucia dan Pek Sucia, serang dandan ringkuslah pengacau itu. Empat puluh pengawal baju merah dan baju putih serempak berhamburan menyerbu orang yang dandanannya menyerupai pengacara itu. Terima kasih telah menonton!